Assalamualaikum, kali ini aku akan memasak yang mudah dan cepat sambal tempe kemangi yuk disimak videonya ini aku gunakan satu papan tempe dan tempenya ini akan aku potong-potong karena tempenya ini nanti mau diulek jadi aku potongnya kecil-kecil aja tapi misalkan mau dipotong besar-besar juga boleh untuk potongannya sih sebenarnya bisa disesuaikan dengan selera setelah tempe dipotong-potong lalu kita sisihkan dulu ini aku siapkan air secukupnya tambahkan setengah sendok teh garam seperempat sendok teh kaldu bubuk lalu diaduk hingga tercampur merata setelah tercampur merata masukkan tempe yang sudah dipotong-potong tadi lalu kita aduk dan kita rendam untuk rendamnya bisa disesuaikan kalau mau rasa yang lebih asin rendamnya ini bisa lebih lama kalau tidak suka terlalu asin rendamnya cuma sebentar aja bisa direndam kurang lebih selama 1-2 menit aja panaskan minyak goreng secukupnya lalu goreng tempe yang sudah direndam dengan air garam tadi tapi sebelum digoreng sebaiknya ditiriskan dulu supaya nanti saat menggoreng tidak meletup-letup kita tunggu sebelah sisinya ini agak kering baru dibalik supaya saat menggoreng tempenya tidak usah terlalu dibolak-balik setelah dibalik lalu kita diamkan kita goreng hingga berubah warna menjadi kekuningan nah setelah kekuningan seperti ini ini tempenya sudah matang lalu angkat dan tiriskan setelah tempenya ini diangkat lalu kurangi minyaknya sisakan sedikit aja untuk menggoreng cabai dan bawang merah ini aku gorengnya tidak aku campur dengan tomat aku goreng cabai dan bawang merah dulu nanti kalau cabai dan bawang merahnya sudah matang baru tomatnya digoreng setelah cabai ini sudah matang lalu kita angkat dan tiriskan selanjutnya sisa minyaknya ini kita gunakan untuk menggoreng tomatnya tadi kita goreng tomatnya hingga matang sebelum tomatnya matang kita tinggal dulu mengulek sambalnya supaya masaknya nanti lebih cepat siapkan cobek lalu tuang cabai dan bawang merah yang sudah digoreng tadi tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh terasi yang sudah matang tambahkan seperempat sendok teh micin kalau tidak suka micin boleh di skip lalu diulek mau halus, mau kasar bisa disesuaikan dengan selera atau mungkin males mengulek boleh menggunakan chopper ataupun blender dan ini aku tambahkan gula merah secukupnya aja kalau tidak ada gula merah boleh menggunakan gula pasir lalu masukkan tomat yang sudah digoreng tadi lalu diulek hingga tomatnya halus dan tercampur merata dengan sambalnya setelah sambalnya sudah jadi kayak gini lalu masukkan daun kemangi secukupnya ini aku pakai banyak karena suka dengan daun kemangi setelah itu tambahkan tempe yang sudah digoreng tadi dan kita ulek untuk menguleknya ini juga bisa disesuaikan kalau suka lembut juga boleh atau mungkin cuma dipenyet-penyet aja juga bisa kalau aku sih mau tercampur rata dengan sambalnya kayak gini setelah ditambahkan kemangi aromanya ini sangat menggiurkan tinggal ambil nasi putih udah makan kayak gini aja tanpa lauk lagi juga udah enak nah sambal tempe kemangi sudah siap untuk disajikan setelah menonton video ini jangan lupa untuk mencoba resepnya terima kasih telah menonton selamat mencoba semoga suka wassalamualaikum